Pemirsa memastikan kesiapan kader menghadapi kontestasi pemilu seretak 2024, DPD Banyu Asin menggelar rapat koordinasi pemenangan Partai Perindo. Sementara DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, melaksanakan pendidikan politik bagi kader partai dan bakal calon legislatif. Rapat koordinasi pemenangan pemilu 2024 digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Banyu Asin. Rakor dihadiri langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Heribu Dianto, bakal calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 ini memaparkan langkah-langkah strategis pemenangan hingga menata struktur hingga ke DPRT untuk mencapai kekuatan partai. Antusias dari seluruh pengurus DPD dan DPC, dari 21 DPC yang ada di Kabupaten Banyu Asin, mereka siap untuk membangun soliditas partai. Semangatnya luar biasa, ya. Di samping memang struktur partainya memang rapi, dan dari hasil kerampian itu saya yakin bahwa akan naik secara signifikan. Sementara itu di Kabupaten Takalar, DPD Partai Perindo setempat menggelar musawarah kerja daerah dan pendidikan politik. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersamaan dan kekopakan pengurus dan bakal calon anggota legislatif jelang pemilu 2024. DPD Takalar sudah siap dengan penambahan gaping yang rencananya akan terjadi di Kabupaten Takalar dengan target 35 kursi itu, maka target DPD Perindo Kabupaten Takalar minimal kita bisa mendapatkan satu kursi per daftar, sehingga bisa menjadi satu fraksi. Pengurus dan bakal calon anggota legislatif yang mendaftar di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar akan berjuang demi meraih suara dan kursi terbanyak pada pemilu serentak 2024.